Apa? Ketinggalan di rumah? Oh, ini udah jadul banget. Tapi gak apa-apa deh, daripada gak ada. Wah, kamu habis ngerambok museum ya? Mending gak usah deh. Pulpen spesialku. Isi ini dan aku bakal punya airpods baru. Lihat. Ini baru bener. Musiknya enak banget. Cuma kiat pulpen 3D nih. Kamu bakal suka ini. Ambil lingkaran tanah liat dan taruh cetakan cookies bentuk hati di atasnya. Tekan pelan-pelan cetakannya, buang kelebihan tanah liatnya, lalu singkirin cetakan. Isi tengah hati dengan resin epoksi. Pakai suntikan biar lebih mudah. Biarkan resin sampai kering, lalu taburin glitter. Terus tutup pakai hati yang lain. Kalung ini cantik. Wah, lihat tuh. Luar biasa. Harus buruan nih. Oke. Sorry ya. Kamu ngapain sih? Gak sempat cerita. Heh, pelan dong. Ada apa? Kok buru-buru? Aku ada kencan sama Chris. Lihat dia, gantengnya. Terserah kamu deh. Harusnya aku tahu. Aku harus siap-siap. Aku harus keren. Aku pengen tampil sempurna. Tenang aja. Semua bakal lancar. Oke, aku siap. Hmm, aku butuh kalung. Wah, bagus tuh. Ini selalu pas di aku. Hmm, gak bisa dipakai. Eh, gak bakalan muat nih. Luna, tolong dong. Oke. Bawa sini. Ini dia. Oh, oh. Jangan. Tidak. Kalungku. Ini bencana. Aku harus gimana nih? Sorry. Mungkin bisa ku betulin. Pasti ada jalan keluarnya. Aku tahu. Aku cuma butuh pena 3D. Aku bisa ngelukis di sini. Bikin lingkaran kecil-kecil pakai pena ini. Bikin lingkaran di sekeliling leher. Terus kuulang bikin lingkaran lagi. Nah, ku rasa udah cukup. Ini kalung coker. Jennifer, lihat nih. Apa? Wah, kamu bikin itu. Buat kamu. Wah, makasih. Aku suka. Keren di aku. Kamu harus pergi. Selamat bersenang-senang. Satu keras lagi, kalungku jadi. Kelihatan imut. Eh, Jennifer pulang. Hai, Luna. Hai. Eh, kamu punya tindik. Keren, kan? Aku mau tampil beda. Aku juga mau. Kita jadi teman bertindik. Kayaknya ide yang bagus. Ayo kita pergi. Hai, ingat aku. Aku bawa korban. Eh, klien lain. Dia, serius. Mungkin kita bisa bikin dia lebih keren. Kesinilah. Kamu akan suka ini. Eh, oke deh. Ayo dicoba. Jadi ya, aku mau tindik di sini. Bagus. Yuk dimulai. Gak suka banyak cakap ya. Ini bakal sakit ya. Itu jarum ya. Salah satunya. Jangan gerak ya. Aku bilang jangan gerak. Tidak. Malu-maluin. Jarumnya besar sih. Tapi aku pengen tindik. Kita gak ada cara lain. Atau mungkin ada. Kayaknya aku ada ide. Kita cuma butuh lem bulu mata. Dan manik-manik ini. Yuk dimulai. Oles lem di manik-manik. Lalu tekan di kulit. Sekarang hidungnya. Wah, kamu keren. Kenapa gak kepikir ya? Itu yang terakhir. Wah, makasih ya. Bebas rasa sakit lagi. Kamu keren. Teman bertindik. Mama bakalan marah nih. Ah, earphone ku. Aku cariin kemana-mana. Waktunya dengerin. Ah, lihat. Kotor banget. Iyuh. Oh, ini yang aku cari. Makasih. Ah, aku mau muntah. Oke, dandananku beres. Tapi aku masih harus nyisi rambut. Hah? Iyuh. Sisirku kenapa? Ah, penuh rambut hitam. Liam. Hmm, enak banget. Lihat sisirku. Jangan pake barangku terus. Hah? Apa sih maksudmu? Yang bener aja. Disini ada namaku. Bla bla bla. Jorok banget. Kamu nyebelin. Tunggu bentar. Aku tau solusinya. Aku cuma butuh sendok kayu dan pena 3D. Mulai dengan menggambar di sendok. Ikutin bentuk sendoknya bikin garis tipis. Sekarang aku mau pake pena 3D buat bikin garis untayan di plastik. Kayak paku kecil. Atur jaraknya yang rata ya. Tutupin plastiknya pake untayan ini. Gak masalah kalo tingginya gak sama. Tinggal digunting aja. Dengan begini jadi rata. Nah, cukup deh. Andai aku bikin sisir ini dari dulu. Sekarang aku bisa nyisir deh. Rasanya lebih enak. Dan gak ada rambut liem disini. Bagus banget. Sekarang aku siap. Auw, pantatku. Seriusan liem? Nyebelin. Hei, hati-hati. Pergi ah. Gosok kukunya biar mengkilap. Merah kayaknya bagus. Lagi pula siapa yang butuh ke salon. Oh, ternyata aku. Besar ceroboh. Astaga. Kuteksnya tumpah. Bersih doang. Masih ada aja. Waktunya pake senjata besar. Ini dia. Wow. Ini udah gak ada harapan. Apa ini masih bisa selamat? Mungkin aku cuma perlu berpikir kreatif. Ayo berkreasi. Aku bakal bikin casing baru dengan pulpen lem berguna ini. Ini udah keliatan kayak casing belum? Jangan lupa pinggirnya. Kamu bisa pake warna yang kamu mau. Ini cocok sama bajuku. Hai sis. Hari yang indah. Wah. Entar dulu. Aku periksa dulu. Sepatunya menarik. Kamu gak boleh masuk. Yang bener aja. Lihat pengumuman. Dilarang pake sepatu. Oh. Oke. Wah. Sepatu Crocsnya banyak. Gimana biar gak ketuker ya? Bisa dicuri orang nih. Ini gak boleh terjadi. Pasti ada jalan keluarnya. Pop-pop. Serunya. Wah. Bisa berguna tuh. Aku minta aja. Ups. Sorry. Ambil nih. Wah. Soda. Makasih. Masama. Ini yang kubutuhkan. Agar sepatuku lain. Mulai dengan memotong gelembung popin. Ini akan ngasih warna. Terus ku taruh di sepatuku. Pake lem biar nempel. Warnanya akan ku campur biar ceria. Hampir jadi. Wah. Sandal custom. Aku jadi tau mana sepatuku. Yang lain membosankan. Oke. Aku boleh masuk. Selamat bersenang-senang. Saatnya rileks. Aku harus pulang nih. Tinggal ambil sepatuku. Hah? Mana ya? Ada yang nyuri. Pop-pop-pop. Sepatunya keren. Tapi agak bau. Oh, hei. Pop-pop. Oh, manisnya. Hei, Emma. Sehat. Sehat dong. Ayo kita main. Lenturin tangan dulu. Game wajib dimainin dengan serius. Kamu pasti kalah. Lihat gerakan ini. Kamu udah latihan ya? Ya iyalah. Wuhu. Tapi kamu masih kurang jago. Bersiaplah buat kalah. Hah? Kok bisa gitu? Yes, aku emang jago. Liam, Liam, Liam. Kamu cuma hoki aja. Waktunya balas dendam. Tukar mouse Liam dengan sabun ini. Haha, gampang banget. Aku lagi baik nih. Tanding ulang. Bentar, apa yang terjadi? Stop. Ada yang aneh. Ah, malu-maluin. Sabun mandi. Oh, ayo dong. Kamu jurang. Aku juga bisa. Tidih, gak adil. Ups, jariku kepleset. Sekarang permainan terakhir. Jujur, aku terlalu jago main ini. Aku menang terus. Ya ampun, nyebelin banget. Udah lah, Emma. Aku yang paling jago. Wow. Au, sakit banget. Kepalaku pasti bakal benjol. Waduh, headphoneku. Pasti gak bisa dipakai lagi. Kamu gak apa-apa. Lihat, headphoneku hancur. Tenang aja, aku punya earphone. Pakai aja. Seriusan. Tunggu. Kayaknya aku punya ide. Aku butuh pena 3D. Pertama, gambar lingkaran. Tapi aku mau bikin bentuk lubang kunci di tengah. Lalu gambar lingkaran yang lebih kecil di dalamnya. Waktunya diisi. Pastiin gak keluar garis. Satisfying juga ya. Bagian pertamanya hampir selesai. Sekarang aku harus membangunnya. Aku mau bikin garis vertikal di sekitar tepinya. Lalu gabungin jadi satu. Sekarang tinggal diisi. Lanjutin ke semua sisi. Sampai hasilnya kayak gini. Sempurna. Aku masih punya beberapa potong lagi. Tinggal disatuin deh. Aku mau pakai pena 3D. Pastiin gak lepas. Lalu masukin e-phone tadi. Sekarang aku siap main. Nyaman banget. Oke, ayo kita mulai. Tapi kali ini jangan curang. Setuju. Uh, nyantuk banget nih. Bosan. Ya ampun. Dia dateng. Serasa kayak mimpi. Oh, kamu telat lagi. Duduk situ aja. Sebelahan sama dia. Aku gak kucokan. Apaan nih? Topi chef. Hai cantik. Bengong aja. Oh, enggak kok. Kamu mau es krim? Hah, itu gak sehat. Wow, dia cakep banget. Hah? Aduh, gawat. Bajuku jadi kotor. Harus gimana dong? Kalau nodanya sampai kelihatan, aku bisa batal nikah. Dia pasti nyinggalin aku. Apalagi dia tuh atlet. Pasti larinya cepet. Bikin bad mood aja. Mana bisa kekejar? Mimpiku bakal hancur nih. Gak mau. Parah banget. Jangan sampai kejadian deh. Pasti ada yang bisa dipake kok. Hmm, pulpen 3D. Wah, kayaknya sih bisa ngebantu. Oke, gambar dulu segitiganya. Kalau udah, arsir bolak-balik kayak gini. Nyampe ketutup semua. Bagus. Selanjutnya, bikin garis diagonal. Ke arah tinggi juga biar saling silang. Maha karya. Ganti pink aja deh. Terus, arsir lingkarannya kayak gini. Bikin gerakan bolak-balik. Warnanya cantik. Bener kan? Oke, tambahin garis bergelombang di sini. Lanjut ganti warna lagi. Biar aku bisa nambahin garisnya di es krim. Terus, warnain tengahnya lagi. Mulai kelihatan hasilnya. Udah kayak coklat. Cakep, kayak makanan asli deh. Mesesnya jangan lupa. Bentar lagi beres. Wow, hasilnya oke juga. Nah, udah bisa ditempelin di baju deh. Dia bakal suka gak ya? Uh, dia lagi. Mukanya manis juga. Kamu jenius. Es krimnya keren juga tuh. Ganti hari, kerja lagi. Tunggu. Punya warna neon? Ini dia. Oke, masuk. Selamat bersenang-senang. Wah! Ada apa? Ini pesta neon. Mana punyamu? Lihat bajuku. Apa butuh aksesoris? Baca nih. Pesta neon. Oh, oke. Wuhu. Ayo, pesta. Aku harus tampil kayak dia. Tunggu. Bawa sini. Hei, ngapain kamu? Itu punya aku. Aku lagi minum. Mulai dengan gambar lingkaran dari pena 3D. Lalu, lilitin pena pada gelas. Kasih jarak antar lilitan. Terus aja sampai atas gelas. Pink ini cerah banget. Tinggal dikit lagi. Kayaknya cukup. Lalu, masukin tanganku di gelas dan geser gelang ke tanganku. Jadi gelang keren. Aku gak butuh gelang ke tanganku. Aku gak butuh gelas lagi. Cukup. Lihat neonnya. Tara! Suka. Coba kulihat. Entahlah. Sekarang gimana? Apa cukup? Aku harusnya boleh masuk. Aku suka. Masuklah. Akhirnya. Jadi, minumku gimana? Aku menang lagi nih. Waktunya istirahat bentar. Ngelihatin layar bikin aku ngantuk. Oh, ya. Menarik. Oh. Apaan tuh? Itu bukan kucing, kan? Kacamatanya Madison. Dia bakal marah besar nih. Dasar pantat ceroboh. Kalau dipikir-pikir. Pulpen ini seharusnya bisa perbaikin semuanya. Pertama, buat garis di sekitar lensanya kayak gini. Terus tarik ke samping. Lanjutkan sampai penuh. Udah mirip, kan? Sekarang tinggal sambungin. Terus buat bagian telinganya. Dan selesai. Cukup cerdas sih menurutku. Tenang. Tenang. Hampir aja. Ukurannya pas banget. Hah? Aku tidur pake kacamata. Astaga. Hah? Aneh ya. Yuh. Berhasil. Yes. Hari terakhir dietku udah beres. Gak perlu sayur. Saatnya makan enak. Hah? Mantep banget nih. Harus ku habisin. Kuang sausnya ke mie. Tambahin sosis juga. Mantap. Hotdog dulu. Baru mie. Nikmat abis. Dia lagi ngapain tuh? Rekam dulu ah. Harus di close up. Woy. Stop. Aduh. Maafin ya. HP aku kecemplung ke mie. Nih. Coba dilap dulu. Parah sih. Wah. Bentar deh. Dengan pulpen 3D ini. Aku jadi bisa ngide. Oke sip. Siapin dulu casing HP polos dan pulpen. Aku mau gambar warna kuning di permukaannya. Coret-coret sampai penuh. Sesuai kreasi aja. Nggak perlu kebanyakan mikir. Penuhi sampai pojok sini. Beres. Tambahin biasannya di sini. Biar makin cantik. Wadaw. Imut. Kelihatan kayak makanan. Tada. Menurutmu gimana? Lucu kan? Khusus buat kamu. Wow. Makasih banyak. Keren abis. Mau icip mie-nya juga nggak? Hah. Payah. Lalu aku bilang. Terserah lah kawan. Aku masih dihukum pak guru sih. Tapi siapa peduli. Kamu lucu banget. Andai aku di sana. Liam. Tolong. Tolong. Ada apa? Nggak apa-apa. Aku di sini. Serem banget. Makasih Liam. Tapi lollipopku kemana? Itu dia. Udah nggak bisa dimakan. Penuh rambut. Serembut. Iuh. Jorok. Andai aku bisa nolong Emma. Hmm. Hei Emma. Ini buat kamu. Nggak. Makasih. Ya. Aku udah nyoba. Tunggu. Aku punya ide. Masukin permen ini ke pistol lamp. Gambar segitiga di atas kertas. Lalu warnain pake permen cair. Hmm. Baunya enak banget. Jangan keluar garis. Harus sempurna. Sisain sedikit celah di bagian bawah segitiga. Sekarang warnain permennya. Aku perlu pake sesuatu yang hijau. Sekarang untuk warna hijau yang lebih gelap. Dikit lagi. Masukin tongkat kayu ke dalamnya dan tambahin detail. Ini lollipop sebangka. Wah. Cakep banget. Untukmu. So sweet banget. Ya gitu deh. Hmm. Enak banget. Sip. Aku juga bikin untukku. Hei. Lumayan juga. Hah. Ini apaan sih? Aku nggak ngerti sama sekali. Wah. Jangan nyontek dong. Harus gimana nih? Hmm. Bentar. Giliran siapa ya? Mukanya jangan diumpetin. Coba sini deh. Dih. Payah. Aku kan pengen ditunjuk. Oke. Rumusnya ada di papan. Coba kamu bikin reaksinya. Pake ini aja. Aduh. Tolong dong. Ini kan lab. Mulai aja. Oh. Ada telepon. Lanjut aja ya. Nanti saya cek. Duh. Masa aku harus ngerjain soalnya. Eh. Ambil gelasnya. Ih. Bukan. Bukan yang itu. Satunya lagi. Hmm. Maksudnya yang warna merah. Ah. Payah banget. Yang itu. Oh. Yang kecil ini. Sip. Oke. Aku ngerti. Hei. Pasti bakal epic nih. Kucampurin semua aja deh. Ah. Apaan nih? Ada ledakan. Dia ketipu. Duh. Gawat. Mejanya jadi kebakar. Pak guru pasti bakal lihat. Harus gimana dong? Uh. Kamu tega banget. Haha. Ayo dong mikir. Aku gak mau di deo. Oh iya. Pake pulpen 3D. Oke. Pasti bisa dibenerin kok. Untung warna pulpennya cocok. Mulai dengan bikin garis panjang di area lubang. Bikin juga dari arah berlawanan. Harus kuberesin sebelum pak guru balik. Kali aja dia gak liat lubangnya. Hampir beres. Tinggal ujungnya. Oke beres. Udah ketutup. Gelas kimianya taruh sini. Pura-pura aja biar gak ketahuan. Oh. Masih kamu kerjain. Bagus. Kamu boleh duduk. Iya. Aku seneng banget kita bisa kencan. Aku tau. Udah lama banget sejak terakhir kita keluar. Makan romantis itu seru banget. Cuma kita berdua ya kan? Kayaknya ini momen yang tepat. Emma. Terimalah hadiahku ini. Ayam. Kok dia bisa masuk sini? Ini untukmu. Sikat toilet. Bentar. Maaf ya. Ini untukmu. Kamu segalanya untukku. Diam. Cantik banget. Kayak kamu. Aku suka. Mari berfoto. Permisi. Boleh tolong foto kami? Boleh. Senyum. Coba aku lihat. Cincin kita sama. Gak mungkin. Yang bener aja. Balikin HPku. Makasih. Kamu boleh pergi sekarang. Oke. Kamu kenapa? Cincinku sama kayak dia. Sama persis. Aku pengen cincin sempurna. Gimana ya? Aku tahu. Aku mau gambar hati cinta di kertas ini. Lalu tebelin garisnya pake lem bening. Sekarang aku bisa mengisinya. Pastiin bentuknya tetap sama. Sip. Jangan sampai rusak. Nah. Ke bagian selanjutnya. Sebelum kering, pasang cincin ini ke dalamnya. Pelan-pelan aja. Sip. Sekarang tambahin lebih banyak lem. Seharusnya cukup. Selanjutnya tempel ke manik-manik ini. Unik banget kan? Emma, ini untukmu. Semoga kamu suka. Oh, Liam. Ini indah. Kamu romantis banget. Makasih. Aku seneng. Ini warna yang sempurna buat jerapah. Cantik banget. Hmm. Warnain apa lagi ya? Hmm. Mungkin aku bisa bikin papa lebih menarik. Tidurku nyenyak banget. Hah? Aku baru sadar kumisku warna hijau. Kayaknya Emma mewarnai lagi. Aku artistik banget. Waktunya sarapan, sayang. Taruh dulu kuas catmu. Oke, papa. Tunggu. Mungkin aku bisa warnain sandoknya. Udah kelihatan lebih cakep. Kamu ngapain, nak? Wow. Tunggu dulu. Jangan pake itu. Waaah. Papa jahat. Shh. Jangan marah. Tunggu sebentar. Papa punya ide. Pasti berhasil. Aku cuma butuh pena 3D dan sandok. Setelah itu, tinggal ikutin bentuknya. Tunggu sampai Emma melihat ini. Dia pasti suka. Sekarang bikin gagangnya. Tinggal disambungin ke bawah. Selesai. Abis itu, tinggal angkat dari sandok yang asli. Itu sandok khusus Emma. Uh, lihat. Wow. Keren banget. Persis kayak yang aku lukis. Coba pake, ah. Hmm, favoritku. Ini bagus, pa. Makasih. Hiuh, kenyang banget. Kenapa natap papa kayak gitu? Jangan bergerak. Tidak. Jangan kerambut. Menjauhlah. Uh, PR-nya gak kelar-kelar, ih. Pokoknya harus gaspol sampe beres. Mulai tepar nih. Pengen bobo. Maksudnya, oh, bener banget. Kalo pake rumus ini pasti gampang selesai. Jelas dong, kok sampe lupa teorinya sih? Wah, si jago matematika. Keren deh. Tinggal selesaiin rumusnya. Bentar deh. Yes, ketemu. Ah, PR-ku. Jerih payahku. Basah kesiram air semua. Tolong. Astaga, PR-ku. Basah ya? Yuh, leganya. Untung cuma mimpi. Oh, kamu masih bikin PR aja tuh. Dih, kenapa ngeliatinnya gitu? Marah sama aku ya? Enggak lah. Ngapain juga? Harus nyari solusi nih. Liat nih pulpen 3D punyaku. Balikin dulu mugnya kayak gini. Abis itu bikin gambar lingkaran di pinggirannya. Jadi begini tuh. Udah ngebentuk. Tinggal angkat deh. Jangan lupa arsir dalamnya sampe penuh. Biar praktis, arahin bolak-balik aja. Santuy aja kalo garisnya keliatan gak rapi. Kita lanjut. Gak lurus juga gak apa-apa. Mantap. Tinggal arsir dikit lagi sebelum beres. Tadaah. Penutup mugnya udah jadi. Tapi masih ada yang kurang sih. Tambahin garis ulir di sini. Sambungin lagi ke tutupnya. Dan arsir bagian dalemnya. Setelah beres, bikin lagi di sekeliling mug. Dalemnya juga perlu diarsir. Yeay, selesai. Cek dulu ah. Mantul, bisa nempel loh. Emang estetik sih. Wow, beneran buatanmu ya? Wah, masih bisa buat minum. Tutupnya juga bisa dipasang lagi. Akhirnya gak perlu was-was lagi PR ku bakal basah. Ada solusinya. Perhiasan yang tepat bisa melengkapi penampilanmu. Semoga kiat-kiat ini menginspirasi untuk memberimu sentuhan mewah dan glamor. Yang mana kiat favoritmu? Beritahu kami dalam komentar di bawah ya. Ingat, bagikan video ini kepada teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak video berguna kayak gini. Terima kasih telah menonton!